Intro Betapa indah harinya Saat ku pilih penebus Alangkah sukacitanya Ku memberitakannya terus Intalah harinya Yesus membantu dosaku Ku dianjari penerus Berjaga dan berdoa terus Intalah harinya Yesus membantu dosamu Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Sudara-sudara Hari ini kita mau belajar Bagaimana Tuhan Yesus dengan penuh cinta kasih Menerima Sudara dan saya sebagai orang berdosa Dan oleh karena itu kita juga Tidak akan mengandili Sesama kita Melainkan kita belajar mengasihi mereka Bacaan firman Tuhan Dari Injil Lukas Fasa 5 Ayat 27-32 Tentang orang Lewi Yang menjadi orang berdosa Lalu diajak oleh Tuhan Yesus Untuk mengalami pertobatan Kita akan awali dengan Menaikan doa Bapak di surga Tidak sering kali kami menjadi Hakim Atas Sudara-sudara kami Kami merasa diri kami lebih Daripada yang lain Karena kami sudah ditebus oleh engkau Padahal sesungguhnya engkau menebus kami Supaya karya penebusan itu Boleh kami beritakan kepada orang banyak Supaya orang banyak juga boleh merasakan Kasih setia pengampunan Tuhan Dan mengalami pertobatan Hidup dalam pembaharuan Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan Supaya melalui firman Tuhan ini Kami boleh mengalami Sukacita baru Perubahan sikap terhadap sesama kami Dan kami akan menyatakan Kerajaan surga Di tengah kehidupan kami Surahkan roh kudusmu Berkati hambamu Supaya dia dilayakan Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Kemudian ketika Yesus pergi keluar Ia melihat seorang pemungu cukai Yang bernama Lewi Sedang duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Lewi Dan meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut dia Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar Untuk dia di rumahnya Dan sejumlah besar pemungu cukai Dan orang-orang lain Turut makan bersama-sama dengan dia Orang-orang farisi Dan ahli-ahli Taurat Bersungut-sungut Kepada murid-murid Yesus Katanya Mengapa kamu makan dan minum Bersama-sama dengan pemungu cukai Dan orang berdosa Lalu jawab Yesus kepada mereka Katanya Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Tetapi orang berdosa Supaya mereka bertobat Bapak ibu dan saudara-saudara Bacaan kita ini Menggambarkan tentang Kehadiran Tuhan Yesus Yang berjumpa dengan pemungu cukai orang Lewi Dikatakan Dia berkata Ketika Tuhan Yesus Melihat seorang pemungu cukai Yang bernama Lewi Duduk di depan rumahnya Atau duduk di rumah cukai Yesus berkata Kepadanya Ikutlah aku Tanpa ragu-ragu Yesus mengajak Orang yang dipandang Orang berdosa Yang suka curang Yang suka memerah sesamanya Mendapat kekayaan Dengan cara licik Tetapi Oleh Tuhan Yesus dikatakan Ikutlah aku Tentu hal ini menimbulkan Protes besar Kemarahan di dalam masyarakat Israel Karena orang jahat kok diajak Kami ini kan kelompok orang baik Tuhan Yesus orang baik Lalu teman-temannya kelompoknya Orang-orang murid-murid Yang bersama dengan dia Kan orang baik Kenapa Tuhan Yesus mencemarkan Kebaikan kelompok ini Dengan mengundang Seorang yang berdosa Orang yang dibenci Orang yang tidak layak Masuk dalam persekutuan yang baik Dan benar ini Itu protes mereka Tapi kemudian Tuhan Yesus Menjawab dengan kata-kata yang baik Dan terlebih dahulu Ketika Lewi itu mendengar Undangan Yesus Hatinya tergerak penuh Dengan kuasa roh kudus Dia tidak tahu siapa Mungkin juga Dia sudah dengar Cerita tentang Yesus Dan ketika Yesus Menyapanya Langsung dia Ikut Ada perubahan besar Ini luar biasa Tidak protes lagi Tidak tanya-tanya lagi Tapi langsung dia ikut Lalu dia mengadakan jamuan besar Di rumahnya Dan Yesus juga Duduk makan di sana Orang banyak Makin heran Makin bertanya-tanya Ini sikap Yesus ini Apa-apaan Seperti itu Tapi kemudian Yesus menjawab begini Bukan orang sehat Yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk Memanggil orang benar Tetapi orang berdosa Supaya mereka bertobat Inilah jawaban Yesus Yang menjelaskan Bahwa memang Kehadirannya itu Untuk mencari Orang-orang yang sakit Orang yang berdosa Dan Yesus Mau menerima mereka Sebagai murid-murid Dengan penuh cinta kasih Bapak ibu dan saudara-saudara Kalau kita Pergi Berbelanja Katakanlah ibu-ibu Biasanya belanja Ke pasar Beli sayur Maka sayur yang busuk Yang buang Tidak akan dipilih Jangan sampai itu Notoritas belanjaan kita ya Aduh Sayurnya sudah cemek Kayak gini Busuk lagi Notoritas belanjaan Apalagi pandemi Seperti ini Aduh-aduh Jangan sampai Kita dengan sangat hati-hati Akan memilih sayur Yang segar dan bagus Lalu Itu yang layak Masuk Kantong belanjaan kita Karena kita pikir Tidak akan mengotori Padahal ya kalau ada ulat Ya tetap saja Ngotori Nah itulah Kepicikan kita Kita tidak mau Bersentuhan Bersenggolan Dengan yang busuk Yang jelek Yang kita pandang Tidak layak Tidak sama dengan diri kita Tidak sama dengan Keinginan kita Atau Kalau kita pergi Bukan cuma sayur ya Berbelanja Buah-buahan juga sama Yang busuk-busuk Itu akan dibuang Kalau kita belanja Ketempat mal Atau ke toko-toko yang Berase mewah Kita juga akan mencari Barang-barang yang bagus Ya Yang sudah tidak bagus Kita tidak mau Kita tidak mau Yang jelek Karena apa? Karena kita merasa Diri kita ini baik Diri kita ini benar Diri kita ini layak Terima yang terindah Dan terbagus Aku tidak mau Dengan yang jelek Nah Apakah salah? Ya kalau kita merasa Diri kita ini baik Ya benar tidak salah Tetapi sikap kita Menolak Sesama kita yang Tidak benar tidak baik Itulah yang salah Artinya Bukan diminta Kita itu bergaul akrab Dengan pencuri Perampok Penjina Untuk menjadi seperti mereka Tapi juga tidak dibenarkan Kalau kita menjauhkan diri Dari orang-orang seperti itu Pernah ada kesaksian seorang Yang tertangkap Polisi Karena mencuri Dia terpaksa mencuri Karena ibunya sakit Masih muda Anak ini Ibunya sakit Lalu dia mencuri Kemudian dia dihukum Memang cuma beberapa bulan Tapi ketika keluar Dia menjadi sedih Orang mencap saya Sebagai penjahat Dan untuk memperbaiki Atau mencuci bersih kembali Nama saya sungguh berat Orang taunya keluaran penjara Keluaran penjara Mereka tidak tahu Kenapa saya mencuri Dan yang saya curi Juga bukan barang mewah Cuma singkong Untuk makan ibu saya Yang sakit Tapi betul-betul Waktu itu Saya tidak punya uang Menyedihkan ya Yang dicuri Bukan barang mewah Tapi cap Sebagai maling itu Seumur hidup Inilah ketidakadilan Mungkin memang benar Dia mencuri Tetapi dia bukan Mencuri karena Hobinya Melainkan karena Keterpaksaan Semua pencuri Juga berkata begitu Bu Bukan hobi Tapi nyatanya keluar Masuk lagi Keluar masuk lagi Ke penjara ya Karena mencuri lagi Mencuri lagi lah Itu boleh dikatakan Sebagai hobi Atau mata pencaharian Enggak juga Bu Sebab kami ini Ditolak Karena ketika kami keluar Dari rumah tahanan Dan kami tidak punya pekerjaan Maka kami kembali mencuri Ada juga orang-orang Yang memang tekadnya Seperti itu Ingin balas dendam Pada orang-orang yang mampu Orang yang kaya Mereka harus bisa Merasakan penderitaanku Maka Mereka pun Melakukan kejahatan lagi Jadi Motivasinya Balas dendam Ada juga yang memang Karena ya Ya mau apa lagi Gak tahu gitu ya Ya sudah nyuri lagi saja Belum lama ini kan Kita dengar Ada pencuri Cukup berat Lama di rumah tahanan Lalu pulang ke rumahnya Dan Dia Apa pinjam Kartu ATM istrinya Ketika dilihat Di Saldo tidak ada uang Dia pulang ke rumah Lalu dia bunuh istrinya Halah halah Saya bilang ini pie Nah inilah orang yang tertolak Dia merasa sudah terbebaskan Ingin bersenang-senang Ingin berfoya-foya Tapi istrinya sudah tahu Lalu Dia menyelamatkan hartanya Kartu ATM dipinjam Ya dikasihkan Tapi gak ada uangnya Marah si suami Pulang langsung Ambil pisau langsung tusuk istrinya Nah menyedihkan sekali Ada yang ingin menyelamatkan harta Tetapi nyawanya tidak selamat Ada yang tidak bisa menyelamatkan Tetapi Mereka bergantung pada harapan dalam Tuhan Dan Tuhan menjaganya Nah dalam hal inilah sekarang kita Mau belajar sikap Tuhan Yesus Kenapa penjahat itu susah untuk bertobat Karena tidak ada yang mau terima Kalaupun dia sudah bertobat Tetap cap sebagai penjahat itu Sulit untuk kita hilangkan Dari benak pikiran kita Oleh karena itu Yesus memberikan contoh dan teladan Aku memang sengaja Memanggil orang-orang berdosa Dan menerima mereka Sebagai sodaraku Supaya mereka betul-betul bertobat Sebab mereka yang memerlukan Tabib agung Mereka lah yang memerlukan Juru selamat Mereka lah yang memerlukan sahabat Memerlukan teman Supaya mereka tidak jatuh kembali dalam dosa Mereka perlu ditemani Dan aku mau menemani Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Lalu sikap hidup kita bagaimana Aku tidak mau Nah Mari kita pikirkan kembali Memang tidak mudah Kalau kita harus menerima Orang-orang yang pernah melukai kita Mencuri Menghabisi nyawa keluarga kita Berbuat jahat pada kita Lalu kita harus menerima mereka Sebagai bagian Dari kehidupan kita Waduh berat sekali Namun Kita akan Belajar dari kasih Tuhan Kita lihat diri kita ini Juga orang yang berdosa Orang yang jelek Yang harusnya dibuang Tidak terpilih Tetapi kemudian dipilih oleh Tuhan Yesus Tidak dibuang ke keranjang sampah Tapi dimasukkan dalam Kantong kasih Yesus Tadi kalau belanja yang Busuk dibuang Lalu yang Kita pandang baik Masuk kantong Nah kita ini sudah dipilih Masuk kantong kasih Yesus Oleh karena itu Kalau kita sudah Dipilih oleh Tuhan Yesus Kita harusnya Mengalami pembaharuan Dan pembaharuan itu Ditujukan dengan menerima Atau tidak mengadili Paling tidak kita tidak Mengadili sesama kita Kalau kita mendengar berita Wah dia jahatnya Bukan main korupsi Begini, begini, begini Apakah itu Itu memang unsur keserakahan Apakah dia terjebak Atau apa yang lain Jangan kemudian kita Menghakimi dia seumur hidup Kalaupun kemudian Dia dipicu oleh keserakahan Kita marah Tapi ketika akhirnya Dia berkata Aku salah Aku hilang Maka berilah Pintu yang terbuka Untuk bisa diterima kembali Sebagai sahabat kita Keluarga kita Apa yang kita lakukan Di hadapan Tuhan Yesus Yesus juga sama Dosa kita masih banyak Tapi Yesus juga selalu Memberikan pengampunannya Dan menerima kita Nah unsur inilah yang Harusnya kuat sekali Ada pada diri kita Untuk kita belajar Menerima Orang-orang berdosa Mengasihi mereka Dan menyatakan Pengampunan dari Tuhan Supaya dengan berkat kasih Tuhan Mereka mengalami pertobatan Dan hidup dalam Pembaharuan Bukankah kita Menjadi lebih damai Tidak ada kecurigaan Jangan-jangan Nanti jahat lagi Jangan-jangan Nanti musuh lagi Kalau kita mendampingi Dengan penuh ketulusan Dan kuasa roh kudus Kita yakini Bahwa orang Yang pernah jahat Tidak selamanya Akan berbuat jahat Nah Dalam hal ini Biarlah firman Tuhan Akan menolong kita Memampukan kita Menjadikan diri kita ini Merupakan wujud Kehadiran Kristus Di tengah dunia Yang mau menerima Orang berdosa Karena Kita juga adalah Orang berdosa Yang sudah terpilih Oleh cinta kasih Pengampunan Yesus Mari kita wartakan Pengampunan Yesus Supaya banyak orang Semakin bertobat Tuhan memberkati firmannya Amin Kembali kita akan berdoa Tuhan Yesus memang Tidak mudah berbicara Dengan sesama kami Yang hatinya keras Hatinya culas Penuh dengan Kedengkian Amarah Dan penuh dengan Kejahatan pikirannya Penuh dengan Pikiran-pikiran yang Ingin menjatuhkan Sesama Kami Tahu bahwa Tugas kami Adalah membuat Mereka mengalami Pertobatan Meskipun sulit Beri kami kekuatan Roh kudusmu Supaya dengan Pertolongan Tangan Tuhan Yang menuntun Dan menopang kami Memampukan kami Kami boleh menerima Setiap mereka Yang berdosa Supaya mereka Boleh mengalami Pertobatan Yang datang dari Kristus Berkuasalah Atas diri kami Berkuasalah Atas diri Sudara-sudara kami Supaya dengan kuasa Tuhan kami Dipertemukan dalam Perdamaian Pengampunan Kristus Kiranya kau berkarya Dalam kami Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Amin Kudia jari Menembus Berjaga Dan Berdoa Terus Indah Harinya Yesus Membang Tuhan 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 Terus Terus Tuhan Terus Terus Tuhan 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 Terima kasih.